Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 14 Juli 2021. Tema renungan dan saat adu kita dengan judul Troublemaker atau Peacemaker. Pengacau atau Pendamai. Pengacau atau Pendamai. Firman Tuhan terambil di dalam Yohannes 14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga sungguh kondisi pandemik ini akan dimudahkan, akan diringankan. Tak kalah kami satu dengan yang lain membawa kedamaian. Namun pandemik ini menjadi semakin susah, semakin berat, semakin memukul. Tak kalah kehidupan kami di dalam berrelasi. Timbul banyak-banyak pengacau. Yaitu Troublemaker. Pembuat masalah dan pembuat keributan. Kami serahkan ya Tuhan agar kami menjadi sahabat-sahabat seperjalanan. Yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita ada di posisi kesebelasan mana? Baru-baru ini kita menyaksikan saudara-saudara pertandingan sepak bola Eropa. Mungkin antara Itali dengan siapa? Saya kurang tahu ya. Saya tidak mengikuti. Itu kesebelasan, dua kesebelasan yang sedang bertanding. Pada saat ini juga ada dua kesebelasan yang sedang bertanding. Termasuk ada kelompok mana? Kelompok kesebelasan Troublemaker. Atau kelompok kesebelasan Peacemaker. Kalau pertandingan sepak bola, bertarungnya ya hanya di dalam lapangan. Setelah di luar lapangan, mereka akan bersalaman-salaman kembali. Namun kalau Troublemaker, dia tidak peduli. Di dalam lapangan, di luar lapangan, di tempat terang, di tempat gelap, di rumah tangga, di luar rumah. Dimanapun dia menjadi pembawa masalah. Istilah dari kejiwaan disebut dengan punya penyakit neurotik. Punya masalah di dalam syaraf. Makanya kalau orang dulu mengatakan kalau orang punya masalah keperibadian, disebut sakit syaraf. Padahal sakit syaraf itu organ fisik. Sakit syaraf. Disebut juga dalam bahasa Inggris, disebut dengan moving against. Kebiasaannya adalah melawan. Apapun dilawan, selama itu tidak sesuai dengan kondisi dirinya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan perasaannya. Dilawan semuanya. Jadi semua orang yang tidak sesuai dengan dirinya adalah musuh. Orang tua pun bisa dimusuhi. Suami atau istri pun bisa dimusuhi. Mantu mertua pun bisa dimusuhi. Siapapun bisa dimusuhi. Ada orang juga yang tidak suka dengan pendeta. Pendeta pun dimusuhi. Bayangkan. Jadi itu yang disebut dengan troublemaker. Di mana-mana membawa masalah. Sedangkan Tuhan memanggil kita. Setelah kita jatuh di dalam dosa, kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan. Yang firman Tuhan katakan yang tadi kita baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Kita harus ada di dalam tim kesebelasan peacemaker. Pembawa damai. Pandemik ini akan lebih ringan kalau ada banyak orang yang membawa damai. Berita-berita kita berseliweran. Memang bagus informasi di WhatsApp tentang pandemik. Namun apakah itu menimbulkan khawatir, cemas, takut, atau bahkan sengaja menakuti. Atau kita memberikan berita-berita damai. Mengetahui tentang berbagai macam masalah penyakit itu baik. Namun adakah kita kemudian membawa damai. Memberikan kesejukan, meyakinkan. Belajarkan kepada prokes. Belajar juga untuk bagaimana berjuang melawan pandemik. Tapi juga belajar untuk berjuang. Agar kita menjadi pembawa-pembawa virus-virus kedamaian. Virus-virus yang baik. Adakah virus yang baik. Bakteri yang baik ada. Ya sebut saja. Itu adalah istilah. Ada bakteri yang baik, ada bakteri yang buruk. Namun jadilah kita pembawa damai, pendamai. Bukan pengacau. Peacemaker. Bukan troublemaker. Maka seberat-beratnya masalah. Kalau kita itu berdampingan, rukun di antara keluarga. Relasi dan segala sesuatunya. Berjalan dengan baik. Masalah berat itu akan terasa ringan. Ada orang batuk sedikit saja, dia takut mati. Ada orang sedang ada di penghujung kematian pun, dia tidak pernah takut. Karena mengapa? Dia mendapatkan damai dari Tuhan. Dia mendapatkan juga kasih dari orang-orang sekitarnya yang mencintainya. Yang menguatkan. Yang menghibur. Bada hilup ini bisa penyakit, bisa ekonomi. Bisa masalah rumah tangga. Bisa apapun. Kita dipanggil oleh Allah menjadi peacemaker. Bukan troublemaker. Bukan menjadi orang yang neurotic. Bukan menjadi orang yang moving against. Kerjaannya melawan. Kerjaannya mengacau. Kerjaannya membuat kerihutan. Situasi tidak ada masalah. Dia buat-buat masalah. Masalah kecil. Dia buat menjadi besar. Itu pekerjaannya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Itulah yang disebut dengan troublemaker. Virus masa kini, masa lalu, dan masa akan datang. Virus dosa. Yang tidak pernah akan selesai kalau orang bersangkutan tidak bertobat di hadapan Tuhan. Siapa orang bersangkutan? Bisa orang lain. Bisa juga diri kita. Virus yang disebut dengan troublemaker ini. Kemanapun dia hadir membawa kehancuran. Kemanapun dia hadir membawa aura kerusakan. Kemanapun dia berada menimbulkan pertengkaran. Kemanapun dia kemudian ada di tengah-tengah sebuah komunitas. Menimbulkan dendam, iri hati, pertengkaran, dan yang lain-lainnya. Kebencian. Pekerjaannya bukan menyejukkan. Pekerjaannya seperti api. Yaitu membakar dan menghanguskan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hilup tidak perlu dibuat susah pun sudah susah dengan sendirinya. Sehingga di saat-saat ini selain kita membutuhkan, katakanlah, obat-obat, vaksin. Bagaimana menyembuhkan, katakanlah, virus COVID-19 ini. Kita harus menjadi obat buat orang-orang lain. Tidak kala kita menjadi pribadi pendamai. Pribadi yang membawa kebaikan Allah, kasih Allah, sukacita Allah. Damai sejahtera Allah. Maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Imunitas iman kita akan meningkat. Imunitas cara berpikir kita akan meningkat. Imunitas perasaan positif kita itu akan meningkat. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Alkitab mengatakan apa yang kuberikan kepadamu, damai sejahtera. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang perlu dengan kuasa pertolongan. Yang perlu dengan pendampingan. Tidak hanya memberikan damai dalam ucapan. Namun Allah bertindak. Allah menolong kita lewatin badai hidup. Lewatin kesulitan. Lewatin sakit penyakit. Lewatin permasalahan. Ada yang berjuang dengan masa lalu yang belum selesai. Allah menyelesaikannya. Luka-luka hati kita. Luka-luka kehidupan kita di masa lalu ataupun di masa sekarang. Allah memulihkan. Karena mengapa? Karena Allah itu pendamai. Dan Allah pun memanggil kita menjadi pribadi-pribadi pendamai. Peace maker. Bukan trouble maker. Membawa damai. Membawa keindahan. Bukan membawa kerusakan. Bukan membawa pertengkaran. Bukan menimbulkan masalah yang ada menjadi semakin besar. Dan yang besar semakin berbelit dan runyam. Tuhan memanggil kita menjadi peace maker. Jadilah kesebelasan peace maker. Jangan masuk ke dalam kesebelasan trouble maker. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan hambamu berdoa untuk seorang ibu yang setelah kena covid kemudian dites VCR negatif beberapa hari dites lagi ternyata positif lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jama, engkau sembuhkan. Berdoa juga untuk timbulnya banyak komunitas-komunitas untuk mendampingi para penerita covid-19 untuk menghibur, menolong. Inilah kelompok kesebelasan peace maker. Biarlah kami pun berbahagia dengan cara kami untuk boleh memberkati mereka-mereka yang sedang terpapar covid. Hambamu juga berdoa Tuhan untuk satu keluarga, anak yang masih muda. Namun memiliki kedua orang tua yang begitu sulit dibahagiakan. Orang tua yang tidak mau berjuang. Sehingga anak-anak ini yang bekerja punya penghasilan tidak seberapa. Harus mendukung orang tuanya sementara orang tuanya masih sehat-sehat saja. Ya Tuhan inilah rumah tangga yang begitu runyam dengan permasalahan yang ada. Tuhan kuatkan anak ini tetap tabah, diberikan kekuatan dan kami percaya Tuhan akan membukakan jalan untuk masalah ini. Hambamu ya Tuhan bersyukur juga secara pribadi buat hambamu yang membuat renungan sahabat seperjalanan setiap hari. Terima kasih buat para pendukung yang terus menolong, memberkati dan juga mendukung pelayanan ini. Biarlah Tuhan akan terus memberkati setiap sahabat seperjalanan. Di dalam setiap masalah yang ada, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan tolong, Tuhan topang. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ingat, ikut masuk dalam tim kesebelasan peacemaker. Bukan masuk ke dalam kesebelasan troublemaker. Tuhan berkati kita semua. Amin.